Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Telur, sahabatku sekalian para pemirsa channel Justice Monitor dimanapun panjangan berada Jumpa lagi dengan saya dalam program Aspirasi Rakyat Rapat Paripurna DPR RI Menyetujui 39 rancangan undang-undang RUU Yang masuk Prolegnas Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2023 RUU tersebut meliputi usulan dari DPR Pemerintah dan DPD Dan diantara yang diusulkan itu adalah Revisi terkait dengan rancangan undang-undang Yaitu revisi terkait dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Tapi kami mempertanyakan terus terang saja Seharusnya kalau masuk Prolegnas Draft rancangan undang-undangnya Sudah bisa diakses oleh publik Karena publik tentu sangat berkepentingan terhadap revisi undang-undang tersebut Apalagi ini terkait dengan sesuatu yang krusial Yaitu Ibu Kota Negara dan Belum lama loh ini 18 Januari di Ketok Palu Belum sampai setahun Terus kemudian ingin direvisi Tentu banyak pihak yang mempertanyakan soal itu Dan kita tahu bahwa sebelum adanya Rencana revisi ini Saudara Joko Widodo berpidato di Banyak kalangan di depan kalangan pengusaha Dan dalam pidato itu banyak yang orang menyebut sebagai Tanda petik obral IKN Karena Saudara Joko Widodo memberikan insentif Yang gak main-main terhadap pengusaha Yang siap berinvestasi Atau investor yang siap berinvestasi di IKN Yaitu tax holiday Hingga 30 tahun Maknanya pengurangan maupun penghabusan pajak Selama 30 tahun Kemudian super tax deduction 350% Ya insentif pajak yang diberikan pemerintah Dengan misalnya pemotongan pajak Sampai 350% Kemudian perizinan hak guna bangunan 80 tahun Dan dapat diperpanjang hingga 160 tahun Ini justru Sesuatu yang luar biasa Di tengah masyarakat Dikenaikan BPN Kemudian Harus bayar BPJS Sebagai prasarat untuk pelayanan publik Dan juga harga BPM naik Ternyata Para investor dikasih karpet merah Demikian rupa Tapi ternyata Sampai detik ini juga Belum banyak investor yang tertarik Untuk masuk IKN tersebut Maka kemudian muncullah revisi Rencana revisi undang-undang IKN Dan beberapa aturan Yang kemungkinan akan ditambahkan Satu Tentang pengaturan kewenangan khusus pendanaan Kemudian yang kedua Pengelolaan barang milik negara Yang ketiga Pengelolaan kekayaan IKN Dan beberapa hal yang lain Dugaan kami Revisi undang-undang IKN ini Ada empat target Ada empat target Pertama Menjadi payung hukum Untuk pembiayaan IKN Supaya dapat memanfaatkan APBN lebih besar Yang kedua Payung hukum Untuk pembiayaan IKN Dengan Pemindah tanganan Dalam bahasa lain Mungkin bisa diperjual belikan Begitu Barang milik negara Yang ada di Jakarta Untuk mendanai IKN Ibu kota Nusantara Di penajam pasar utara Kemudian jugaan kami Yang ketiga Ini akan menjadi payung hukum Untuk kembali Membuka karpet merah Pada para Investor Yang siap berinvestasi Kemudian yang keempat Ini akan menjadi payung hukum Untuk Keberlangsungan Pembangunan IKN Pada kepemimpinan Kepemimpinan berikutnya Istilahnya Kalau mau ganti presiden Ganti pemimpin nasional IKN tetap melaju Untuk bisa dibangun Pada kepemimpinan Kepemimpinan berikutnya Oke Dugaan yang pertama Kami Payung hukum Untuk pembiayaan Agar bisa memanfaatkan APBN lebih besar Ini Saya pikir Sudah dilontarkan Secara langsung Mempertidak langsung Oleh Menteri Hukum Dan HAM Yasona Lawli Menteri Hukum Dan HAM Yasona Lawli Membenarkan bahwa Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Atau Undang-Undang IKN Itu salah satunya Itu bertujuan Agar Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau APBN Bisa digunakan Untuk mendanai Ibu Kota baru Nusantara tersebut Upaya pemerintah Untuk merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Ini Salah satu poin Seperti yang kami katakan tadi Tentang pembiayaan pembangunan Usaha pemerintah Untuk melakukan revisi ini Dinilai banyak pihak Terkesan Untuk menutupi Kesalahan perencanaan Dan pembiayaan IKN Jika memang demikian Tentu hal tersebut Sangat disayangkan Mengingat Pembayaan IKN Melalui APBN Itu sudah berjalan loh Sejak tahun 2022 Pemerintah Jangan sampai Memaksakan Kemudian penggunaan APBN Terburu-buru Tanpa ada Batasan yang jelas Dan tegas Berapa yang akan digunakan Di sisi lain Pernyataan Yasona Yang mengakui Bahwa Undang-Undang IKN Direvisi Agar Pemerintah dapat Menggunakan APBN Untuk mendanai IKN Itu membuktikan Bahwa pemerintah Tidak yakin Bahwa IKN itu Bisa didukung Oleh swasta Kita perlu Menyoroti Bahwa Dari awal Ada janji Joko Widodo Untuk menggunakan APBN itu hanya 20% Dari total dana 486 triliun rupiah Untuk pembangunan IKN Sementara 80% nya itu Untuk pembiayaan IKN itu pakai Skema KPBU Kemudian Investasi swasta Dan BUMN BUMD Sehingga Janji 20% APBN Untuk IKN Ini patut Diawasi Mengingat APBN itu Juga masih Dibutuhkan Untuk pembangunan Yang merata Di seluruh Tanah air Indonesia Jangan sampai Hanya untuk IKN Yang Banyak pihak Tidak representatif Tidak representatif Dari rakyat Kemudian yang kedua Tadi kami sampaikan Bahwa kami Menduga bahwa Revisi Undang-Undang IKN ini Menjadi payung hukum Lebih kuat lagi Untuk pembiayaan IKN Dengan Pemindah tanganan Atau Penjual belian Barang milik negara Yang di Jakarta Sebenarnya Di Undang-Undang IKN Yang nomor 3 Tahun 2022 Itu sudah ada Di pasal 24 Tentang Pembiayaan Pembiayaan itu Bisa dari APBN Dan bisa dari Sumber yang lainnya Kemudian ada bagian Tentang tata kelola Barang milik negara Dimana Di pasal 28 Itu disebutkan Dalam rangka Pembangunan Ibu kota Nusantara Dan penyelenggaraan Pemerintahan daerah Khusus Bukota Nusantara Pengelolaan barang milik negara Dilakukan oleh Pemerintah Yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Di bidang Keuangan Artinya Barang milik negara itu Bisa dimanfaatkan Nanti untuk Membiayai IKN Gitu Nah Pengelolaan barang milik negara Itu bisa dengan Dua hal Disebutkan di Ayat 2 nya Satu Pemindah tanganan Dua Pemanfaatan Gitu Padahal Menurut Undang-undang yang lama Yaitu Terkait peraturan yang lama Yaitu Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang milik negara Itu disebutkan Bahwa Barang milik negara itu Hanya bisa dilakukan Dengan optimalisasi aset Dimana optimalisasi aset itu Bisa berbentuk sewa Pinjam pake Dan kerjasama Pemanfaatan Dan ternyata Dalam undang-undang IKN Itu disebutkan Bisa dipindah tangankan Cuman itu memang Hanya satu kalimat Saya khawatir Dan saya menduga Terkait dengan Pemindah tanganan ini Akan diperkuat Dalam revisi Undang-undang IKN Agar punya payung hukum Yang lebih kuat lagi Dan Terkait dengan kontek ini Kita juga patut curiga Karena Saudara Sri Mulyani Indrawati Sebagai Menteri Keuangan Itu sudah Melis Berapa jumlah aset Yang ada di Jakarta Dan sudah dihitung Seribu triliun Kurang lebih Dan Tiga ratus triliunnya Itu bisa digunakan Untuk membiayai IKN Kalau memang Ini akan digunakan Membiayai IKN Berarti sudah hampir Lapan puluh persen Biaya IKN Bisa ditutupi Dari Pemindah tanganan Barang milik negara Yang ada di Jakarta Waduh Kalau begitu kan berarti Barang milik rakyat Yang digunakan Habis-habisan Untuk disitu Padahal kita semua Dalam kondisi yang sangat Membutuhkan Untuk pembiayaan-pembiayaan Yang lainnya Inilah yang menjadi Yang menjadi pertanyaan Banyak halangan Yang dikhawatirkan Banyak halangan Nanti Barang milik negara Yang ada di Jakarta Aset itu dibeli Juga oleh oligarki Dan ternyata Nanti di wilayah IKN Oligarki juga Yang mendapat keuntungan Yang lebih besar lagi Kemudian Dugaan dan kekhawatiran Kami yang ketiga Terkait dengan Revisi undang-undang IKN Itu adalah Revisi undang-undang IKN Itu bisa menjadi Payung hukum Untuk karpet merah Investasi Dari mana Kemudian berusaha Fasilitas Terkait dengan Penanaman modal Dan ketentuan Hak atas tanah Yang progresif Kita tahu Saudara Jokowi Sudah menawarkan tadi itu Tax holiday Ya Selama 30 tahun Terus kemudian Super tax deduction 350% Dan juga Hak guna bangunan Yang itu bisa sampai Sekitar 80 tahun Bisa diperpanjang 160 tahun Nah Poin-poin revisi ini Kemungkinan Akan menguatkan lagi Karpet merah Agar menjadi pancingan Pada investor Untuk mau masuk ke dalamnya Nah kalau ini terjadi Kalau ini terjadi Bagaimana Kedaulatan negeri ini Kan itu sebuah pertanyaan Yang bergit Sejak zaman dulu Kalau kemudian Pembangunan Wilayah yang Sangat strategis Yaitu ibu kota negara Ibu kota nusantara Kok malah diambilkan Dari Dana-dana swasta Dan kemudian swasta Akan bisa Berpengaruh Di tempat itu Dan hal yang mencengangkan Menurut saya ini Juga harus diungkap Ternyata ini diungkap oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Yang juga Anggota Komisi 5 DPR Irwan Yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran Banggar DPR Yang berkesempatan Untuk berkunjung ke Dubai Atau Dan Abu Dhabi Disana mereka Mengkonfirmasi Ihwal Investasi Dubai Islamic Bank Kemudian Abu Dhabi Investment Authority Dan juga Abu Dhabi Developmental Holding Company Di IKN Nusantara Kepada Dubai Islamic Bank Abu Dhabi Investment Authority Dan juga kepada Abu Dhabi Developmental Holding Company Irwan bertanya Presiden Indonesia telah menetapkan Ibu kota baru di Kalimantan Timur Pertanyaan dia Apakah ada rencana partisipasi investasi Dalam pembangunan infrastruktur di IKN Jawab mereka semua adalah tidak ada Mereka justru mempertanyakan Pemerintah itu mau bikin apa Peta jalan investasinya apa Mereka belum Melihat sesuatu dari IKN ini Ini silahkan dilihat Dalam kutipan di Republika.co.id Pada Sabtu 17 Desember tahun 2022 Pemirsa sekalian Jika jawaban Dubai Islamic Bank Abu Dhabi Investment Authority Dan Abu Dhabi Developmental Holding Company Benar Artinya data investasi swasta oleh pemerintah Terkait IKN itu bohong Ini yang membuat sebagian pengamat bertanya Apakah pemerintah telah memberikan harapan palsu Kepada rakyat gitu Jadi gini Saya membaca di kontek ini ya Satu Kalau lah itu benar Ya Kalau lah itu benar Maka kedaulatan negara yang tergadikan Kalau ternyata Info-info ternyata investasi dari Apa Abu Dhabi Investment Authority Dubai Islamic Bank Kemudian Abu Dhabi Developmental Holding Company Itu ternyata tidak benar Ya berarti apakah ini bohong Kalau bohong Apakah pemerintah juga telah memberikan harapan palsu kepada rakyat Pertanyaan ini Saya sampaikan kepada Saudara Joko Widodo Oke Yang keempat Ini menjadi payung hukum Untuk keberlangsungan pembangunan IKN Pada kepemimpinan-kepemimpinan berikutnya Banyak orang menduga bahwa Kekhawatiran dari rezim hari ini adalah IKN ini tidak dibesah berlangsung pada kepemimpinan berikutnya Misalnya ganti presiden Ternyata presidennya tidak cocok Terus kemudian Tidak berlangsung pembangunan berikutnya Nah Revisi undang-undang IKN ini Diduga kuat Untuk mencantumkan Poin penting Sebagai payung hukum Agar pembangunan IKN Itu bisa berlangsung pada Kepemimpinan-kepemimpinan berikutnya Artinya mengikat Inilah yang menjadi problem luar biasa Sekali lagi Kami menyampaikan Bahwa revisi undang-undang IKN ini Diduga kuat Akan menjadi Satu Payung hukum Untuk menggunakan APBN lebih besar Dua Payung hukum Untuk bisa Menggunakan Barang milik negara di Jakarta Untuk diperjualbelikan Untuk biaya IKN Yang ketiga Itu bisa menjadi Payung hukum Lebih luas lagi Karpet merah pada investor Yang keempat Menjadi payung hukum Doakan kami Untuk kebelangsungan Pembangunan IKN Pada kepemimpinan-kepemimpinan berikutnya Alhasil Revisi undang-undang IKN Bahkan undang-undangnya sendiri Yang terjadi sebelumnya Undang-undang nomor 3 tahun 2022 Itu memuat potensi masalah Baik secara formil Maupun materil Mulai dari proses pembahasan Yang sangat singkat Hingga banyaknya substansi Yang belum dibahas secara tuntas Lalu mengapa Pemerintah harus pindah ibu kota Ini pertanyaan dasar dari masyarakat Yang penting untuk dijawab Dalam undang-undang IKN diungkapkan Jakarta sudah dianggap tak layak Dengan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat Dan untuk pemerataan ekonomi di luar Jawa Maka alasan pembinaan ibu kota Yang dikemukakan pemerintah Sebagai pemerataan Itu tentu tak diterima Soal pemerataan Ibu kota dimanapun Akan mengulang masalah yang sama Jika ekonominya Dibangun dengan Berbasis Pemusatan Pada 1% oligarki Dan yang lain Mengharap Tumpahan Atau Tricledone efeknya saja Tak sekedar itu Dugaan korupsi Dalam pembentukan UKN Juga mencuat Ini yang menjadi Kekhawatiran publik Jadi Kalau pembangunan kita itu Masih berbasiskan kapitalisme Maka yang akan Mendapatkan keuntungan Dari sebuah Pembangunan Hanya 1% Oligarki Sementara rakyat Pemerataannya dengan Tricledone efek Yang tentu Tidak akan mendapatkan Banyak hal Yang didapatkan Dan Banyak dugaan korupsi Terkait dengan masalah ini Yang tentu Mengkhawatirkan publik Tak bosan-bosan Kami mengingatkan Jangan sampai rakyat Atau rumah tangga Yang dirugikan Termasuk pemerintah Karena pemerintah Sebagai representasi Rakyat Jika pemerintah Sebagai publik Regulator Yang dirugikan Tentu kerugiannya Akan dirasakan Langsung juga Oleh masyarakat Jangan sampai Regulasi itu Hanya menguntungkan Pihak swasta Baik dalam negeri Mau Pohon luar negeri Karena proposi Perannya yang sangat terbuka Sekaligus nanti Malah Menggunakan APBN yang sangat besar Untuk membangun IKN tersebut Semuanya Tidak menguntungkan Untuk rakyat Oleh karena itu Waktunya untuk Dikaji ulang Agar mungkin IKN ini Dibatalkan dulu saja Dan berpikir Untuk menaikkan Pendapatan negara Melalui Penataan ekonomi Yang lebih baik Jangan menggunakan Ekonomi kapitalisme Sehingga betul-betul Negara itu Kaya Negara itu Memiliki uang yang layak Dan baru saat itulah Berpikir untuk Pindah Ibu kota Demikian Para pemirsa Channel Justice Monitor Yang bisa saya sampaikan Semoga Anda mendapatkan Manfaat dari Acara kami ini Sampai jumpa lagi Di channel yang sama Dan jangan lupa untuk Subscribe Like Dan klik tombol lonceng Di bawah ini Matun-tun Sampai jumpa Di lain kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih